Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi disini saya mau tes unit scanner HP scan jet 5590 ini pertama saya buka aplikasinya dulu di sini ada HP scanning 5590 diklik lalu disini saya masukin dokumennya dulu kita tes adf-nya dulu udah ditaruh dokumennya lalu kita disini klik dokumen tuh PDF file lalu disini klik change setting di sini scan type-nya kita pakenya dokumen atau glass of leader output type-nya disini kita kasih color sesuai kebutuhan mau berwarna atau ita putih lalu advance dokumen settingnya kita klik disini output resolutionnya kita kasihnya bisa terserah sesuai disini saya 100 ppi-nya lalu klik ok ini saya scan to save file klik lalu file type-nya sini saya pakainya PDF lalu kita klik scan disini base file namenya kita klik kita jadi save location nya kita klik browse disini sini ada banyak sesuai kebutuhan mau save-nya dimana ini saya save-nya di dokumen di myscan selalu klik klik ok lalu klik ok lagi proses kita kasih nemu guru 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 selamat menikmati selamat menikmati sudah selesai di scan lalu disini kita klik finish kalau mau dirotet karena hasilnya kebalik bisa klik disini tinggal klik rotetnya ini lagi proses menyimpan kita lihat hasilnya tadi saya simpennya di my scans kan kita buka hasilnya seperti ini bagus tulisannya jelas dan warnanya juga bagus lalu disini kita tes kita akan tes flatbednya kita taruh dulu dokumennya kalau sudah sama seperti tadi scan type nya sama dokumen atau glass of reader ini juga dokumen to pdf file advanced document settingnya kita ganti kayak tadi 100 ppi lalu kita klik ok lalu output type nya kita kasih kalah scan tool nya kita set to file lalu file type nya sama di pdf ini juga lalu kita klik scan ini file type nya pdf lalu kita ganti namanya save location nya save location nya sama kayak tadi saya simpennya di dokumen di my scan lalu kita klik ok ini lagi proses scanning ini sudah selesai kalau misalnya hasilnya terbalik bisa kita kita klik rotate disini seperti ini lalu kita klik finish untuk save nya sudah selesai kita lihat hasilnya hasil untuk flatbed nya seperti ini tulisannya bagus dan warnanya jelas disini kelengkapannya kita kasih adaptor kabel data dan juga copy cd driver sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih